bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rekan-rekan semua kembali lagi dengan channel sanogi baik Bapak Ibu di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru pada rekan-rekan sekalian perihal untuk info jadwal punggumen kelusan P3K guru bagi P1, P2, P3, dan P4 karena disini ada penjelasan dari BKN juga Bapak Ibu perihal untuk jadwal punggumen kelusan ini namun seperti biasa sebelum kita ke informasi selengkapnya kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya baik Bapak Ibu nah terkait dengan untuk punggumen kelusan P3K guru yang seharusnya sudah bisa kita ketahui di tanggal 2 sampai dengan 3 Februari untuk hasil seleksi P3K baik itu di akun SSCSN Bapak Ibu yang tampilannya lebih kurang seperti ini di tahun 2021 yang lalu ataupun di portal guru pk.kemendikbud namun berdasarkan penjelasan ataupun klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Dirjen GTK Kemendikbud bahwasannya untuk punggumen khas seleksi P3K guru itu ditunda karena adanya optimalisasi formasi formasi dan juga sinkronisasi data agar formasi-formasi yang tidak terserah tadi bisa diersi oleh pelamar P3K guru yang lainnya nah untuk info jadwal sendiri sudah disampaikan juga melalui laman GTK Kemendikbud bahwasannya untuk punggumen khas seleksi P3K guru itu sekitar minggu ketiga atau minggu keempat bulan Februari nah itu disampaikan langsung oleh prop nunuk Bapak Ibu nah untuk penjelasan ataupun informasi yang kita dapatkan dari BKN terkait dengan penundaan ini yang mana disini menurut Karohumas badan kepegawaian negara yaitu Pak Satya Pratama untuk jadwal tersebut di atas itu otomatis tidak berlaku tentunya untuk jadwal sebelumnya ya Bapak Ibu nah BKN akan membuat jadwal terbaru lagi nah nanti tentunya untuk jadwal pengumuman khasan P3K guru ini akan dibuat yang terbaru kemudian akan disusun jadwal baru nah estimasinya kapan disampaikan oleh Pak Satya Pratama bahwasannya belum diketahui ya saya belum tahu jadwal pengumuman hingga pemberkasan P3K guru kata Satya Pratama kepada gpnn.com Sabtu 4 Februari 2023 jadi nanti kemungkinan juga akan ada edaran terbarunya ya Bapak Ibu untuk jadwal lengkap untuk P3K guru ini dan kalau kita perhatikan lagi sebenarnya untuk alasan ditunda ini bisa menjadi langkah bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin tidak dapat penempatan di tahun 2022 ataupun sudah mengikuti seleksi itu ada peluangnya Bapak Ibu karena disini memang langkah yang diambil oleh Panselnas adalah optimalisasi formasi dan sinkronisasi data yang tentunya membutuhkan waktu nah itulah akibatnya dari penundaan pengumuman khas seleksi dan penundaan ini sebenarnya bagian dari langkah ya perjuangan dari pemerintah yaitu Panselnas agar dapat memaksimalkan formasi yang tersedia nah oleh karena itu dari pihak Kemendikbud yaitu langsung dari Prognu meminta pengertian ya atas penundaan pengumuman seleksi guru SNP3K tahun 2022 tidak lain tujuannya agar kesempatan menjadi SNP3K semakin terbuka untuk rekan-rekan guru honor sekalian yang sudah melamar di seleksi P3K guru 2022 nah itu insya Allah ya untuk jadwal sendiri minggu ketiga atau minggu keempat ataupun nanti akan ada disampaikan oleh BKN mengenai jadwal secara lengkapnya nah berkaitan dengan penundaan ini tentunya dari berbagai kalangan seperti forum guru lulus passing grade P3K itu berkomentar atau menulis tanggapan seperti disini kita kutip dari media gpn.com yang menyampaikan bahwasannya pergeseran waktu tersebut itu membuat kalangan guru honorer dan langsa mana pengurus pusat forum guru lulus passing grade P3K yaitu Nuria SPD mengatakan jika pengumuman hasil seleksi P3K guru itu dilaksanakan pekan ketiga atau pekan keempat artinya semua proses akan mundur sampai 1 bulan lebih ke belakang nah dia mencontohkan dari pengumuman sampai ke pengisian DRH waktunya 20 hari nah pengisian DRH juga 20 hari sedangkan usulan NIP P3K guru 20 hari nah kalau melihat itu bisa-bisa pengisian DRH akhir Maret sampai April nah usulan NIP P3K pada akhir April sampai Mei nah Juni baru terbit NIP P3K berarti kita terima SK Juli dong serubuk nori nah tentunya kita berharap nanti segera secepat mungkin ya BKN mengeluarkan jadwal terbarunya tentunya pasal nas bersama dengan kemendikbud setelah adanya kegiatan optimalisasi formasi tersebut dan kita berharap juga untuk penetapan NIP dan juga pengangkatan agar rekan-rekan mendapatkan SK itu sesuai dengan sebenarnya untuk penyaluran DAU Bapak Ibu ya karena untuk penyaluran DAU sendiri penggajian formasi P3K yang sudah kita ketahui dalam aturan terbarunya itu sudah dialokasikan untuk penggajian formasi P3K Bapak Ibu nah kalau kita lihat paparan dari Kementerian Keuangan terkait dengan penyaluran DAU untuk penggajian formasi P3K ini untuk yang formasi 2022 dan 2003 yang diangkat pada tahun 2023 nah disini Bapak Ibu kita perhatikan untuk waktu penyaluran kemudian syarat salur kemudian juga batas waktu penyampaiannya nah disini mulai kegiatannya itu April ya untuk waktu penyaluran paling cepat tanggal 23 Mei kemudian untuk di April ini syarat salurnya itu laporan realisasi bulan April kemudian untuk batas waktu penyampaian laporan realisasi pengangkatan dan pembayaran belanja pegawai P3K formasi 2022-2023 yang diangkat pada tahun 2023 itu 7 Mei nah tentunya kita berharap di Mei nanti itu rekan-rekan sekalian sudah mendapatkan pengangkatan atau diangkat menjadi SMP3K agar sesuai dengan penyaluran DAU penggajian formasi P3K yang jadwalnya ini disampaikan Bapak Ibu pada saat rakor pengadaan SIN ataupun sosialisasi terkait dengan DAU penggajian DAU 2023 oleh Kementerian Keuangan nah itu Bapak Ibu terkait dengan untuk mengenai rentetan kegiatan ya sampai juga mengenai untuk DAU penggajian formasi P3K oke itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan pada rekan-rekan sekalian tentunya sabar menunggu untuk hasil seleksi P3K di tahun 2022 khususnya untuk MP1, P2, P3, dan P4 karena tentunya penundaan ini merupakan komitmen pemerintah yang tidak pernah berubah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik jelas dari langsung Bapak Ibu Assalamualaikum Wr. Wb sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax